123 oke fit ya sudah tidak tertolong tanda-tanda mobil overhead ting parah ini ceritanya tadi habis-habisan air ya di jalan mogok terus sama teman-teman teknisi dikondisikan bisa sampai ke sini ya jadi kita akan cek bener enggak mobil ini sudah dalam kondisi kritis overheadnya terlalu parah sehingga mobil ini enggak tertolong kita akan cek mulai dari mana kameraman agak mendekat kita bisa lihat dengan membuka tutup radiator masih bersih ya aman ini sudah diisi air tadi sama teknisi kemudian tutup oli tutup oli kita buka disini sudah ada warna putih nah ini salah satu indikasi kasat mata bahwa mobil ini sudah terjadi overhead beberapa hari yang lalu tapi masih dipaksa jalan ini juga salah satu cara paling mudah paling gampang untuk melakukan melakukan pengecekan kondisi mobil second yang akan dibeli baik atau enggak kita akan cek seberapa parah mobil ini apakah tertolong atau tidak dengan membuka tutup radiator kemudian mesin dinyalakan di starter kalau nanti dari sini dia dia nyembur ke atas berarti sudah enggak tertolong mobil ini dan harus dilakukan bedah sesar yo mas topi miring yo asisten topi miring sing rekam tapi kalau dia enggak nyembur masih aman jadi kita cukup membersihkan radiator dan lain tapi kalau airnya nanti kita saat terdapat nyembur ke atas enggak tertolong mobil ini jadi harus dibedah kita cek mas fokus ke radiatornya kita akan starter oke dalam hitungan ketiga fokus ke radiator satu dua tiga oke fit ya sudah tidak tertolong engine nya sudah parah jadi of overhead sudah berlebih jadi ini headnya perkiraan saya sudah melengkung sehingga terjadi kebocoran di packing bocoran kompresi dan mengakibatkan air radiator itu nyembur ke atas ketika ada di starter opsi ini PMS topi miring yo bedah harus diturunkan separok dulu nanti kita setelah diturunkan separok headnya kita akan lihat kondisi silinder kemudian ring pistonnya seperti apa seberapa parah jadi kita akan lakukan proses pembongkarannya tetap ikuti kelanjutan videonya kita akan tayangkan juga selangkah demi selangkah Grand Livina mobilnya berikutnya terlulas 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 sering rolas terlulas itu lebih enak tuh kita bisa lihat disini langsung ketika dibuka memang airnya sudah bercampur dengan Oli jadi ini bikin overhead nih bikin panas panas lagi denger omongan tetangga kita lihat ke mesin maka Fik kita akan turunkan headnya dulu setelah itu kita akan lanjutkan untuk pengecekan piston langkah berikutnya kita ngelepas cover timming chain terlebih dahulu karena untuk melepas chain baru nanti headnya bisa dibongkar dan diturunkan jadi puli vanbel dicek diturunkan seperti ini ya kondisi nah tidak dua 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 hai berubah dan ini hasil dari perbuatan zolim pemilik mobil yang tidak memperhatikan nih dia ngangkat semua ini seharusnya peka sih kalau temperatur sudah bergedip-gedip segera merapat kontak bengkel jangan dipaksa jalan untung pistonnya masih aman belum ada yang goyang jadi cukup headnya saja dibenahin dari nomor satu dia gosong nomor dua setengah gosong nomor tiga juga gosong jadi melengkung akut dan ini adalah kondisi di mana head setelah dicabut kita akan lakukan scrub kalau lihat kondisi ini kan sudah melengkung parah jadi ini memang secara kasat mata tidak bisa melihat tidak bisa dimaca oleh mata telanjang jadi hanya bisa dibaca oleh pisau bubutnya saja jadi nanti kita langsung akat ke bubutan ke bengkel bubut kemudian nanti dilanjutkan ke proses pembersihan kemudian perakitan dan finishing oke kak diangkat terima kasih di atas